Kalau misalnya secara nggak sadar kita garuk atau apa, dan memang lingkungan yang kurang bersih dan kurang baik, bisa terjadi infeksi di situ. Ada darah tinggi, gula nggak kekontrol, itu semuanya juga dapat menurunkan imunitas, jadi bisa memiliki kemungkinan untuk terkena cacar monyet ini. Hai Healthy People, selamat siang! Kembali lagi bersama kami dari Humas dan Promosi Kesehatan Rumah Sakit Harapan Bunda dalam Chat with the Doctor. Nah, siang hari ini kita kembali akan berdiskusi mengenai masalah-masalah kesehatan yang kali ini juga nggak kalah boomingnya di Indonesia. Salah satunya adalah Monkeypox atau sekarang disingkatnya M-Pox, atau mungkin dulu sempat familiar dengan istilah cacar monyet. Nah, di awal bulan Mei tahun 2022 yang lalu, ini virusnya mulai menyebar di berbagai negara. Indonesia sendiri sudah mulai masuk di tahun 2022 juga bulan Agustus. Sempat turun, sempat landai, kirain nggak bakal booming nih, eh ternyata naik lagi Healthy People. Di Jakarta sendiri sudah terkonfirmasi sekitar 42 kasus dan 26 kasusnya dinyatakan sembuh. Nah, kalau misalkan ini mulai menjalar nih, mulai berpotensi tinggi, ada kanan-kiri yang mulai kayaknya, aduh kok jangan-jangan nih cacar monyet, jangan-jangan ini M-Pox. Daripada kita kebingungan, langsung aja kita bahas sama salah satu narasumber kita pada siang hari ini dengan Dr. Timotheus Richards, spesialis penyakit dalam. Selamat siang, dokter. Halo, selamat siang. Hai Healthy People. Healthy People, halo. Gimana kabar siang hari ini, dokter? Baik. Luar biasa, dokter ya. Luar biasa. Nah, ini kan mulai naik lagi nih dok ya, untuk si monkeypox ini, atau biasa di Jakarta sekarang M-Pox ya. M-Pox, bukan M-Pox ya, M-Pox. Nah, ini sebelum kita lebih jauh, kita mungkin ada beberapa yang cuma sekedar tahu istilah, tapi nggak tahu M-Pox itu apa. Mungkin boleh dijelaskan nih dok, M-Pox itu sebenarnya apa? Oke, ya. Sebenarnya kalau misalnya kita bicara tentang M-Pox ya sekarang. Sekarang udah kita nggak bilang lagi monkeypox karena udah berubah ya, nomenklatur dan istilahnya. Sebenarnya ini adalah virus. Virus yang disebabkan oleh virus yang mirip seperti cacar. Satu keluarga lah sama cacar, ya. Cuman kalau kita ngomong cacar, itu cacar itu sebenarnya smallpox. Cuman itu udah lama tereradikasi, udah lama punah, dan udah nggak muncul lagi. Nah, ini sebenarnya kerabat dekatnya. Beda dengan cacar air, tapi gejalanya ya oke lah mirip. Kalau misalnya M-Pox itu sendiri, kalau misalnya kita nanya ya, ini gejalanya seperti apa sih, gimana, dan lain-lain. Wah, itu luas banget. Nah, cuman secara keseluruhan, pokoknya kalau misalnya udah kelihatan orang ya, kok ada lenting-lenting. Kok di daerahnya sekitar di mulut, di tangan, ya. Udah mulai kayak ada, ih kayaknya kayak orang cacar nih, ya. Nah, itu mesti hati-hati. Itu mulai hati-hati. Jadi, mirip-mirip tapi berbeda. Mirip-mirip tapi bukan jadi jangan tertukar nih ya, healthy people ya. Mending kalau muskan udah mulai ada curiga-curiga, periksa aja lebih aman ya daripada tebak-tebakan. Tidak berhadiah pula ya dok ya. Betul sekali. Nah, itu dia. Nah, infonya kan katanya untuk si M-Pox ini sangat berbahaya nih dok buat yang pasien dengan gangguan sistem imun gitu dok ya. Itu kenapa sih dok udah mulai landai kok bisa naik lagi? Ini fenomenanya kenapa? Oke. Sebenernya kalau dulu, waktu awal ditemukan virus ini tuh sebenernya ditemukan di hewan pertama. Ya, di monyet, di kera. Nah, terus habis itu di tahun 70-an tiba-tiba bisa menular ke manusia. Oke. Ya. Nah, kalau dulu itu gejalanya memang ruang-ruang kulit yang lebih dominan. Ruang-ruang kulit sama ada pembesaran kelenjar geta bening. Biasanya di bagian leher, ketiak, atau misalnya di selangkangan. Nah, kenapa sekarang mulai booming lagi? Di tahun 2022, yang pada saat keluar itu, dihubungkan dengan penyakit yang ditularkan secara kontak erat atau hubungan seksual. Oke. Nah, dan orang-orangnya juga sebenernya ya orang-orang dengan gangguan sistem imun. Seperti pasien-pasien dengan HIV AIDS. Ya, lalu juga teman-teman yang mungkin masuk ke dalam komunitas LGBT atau LSL. Ya, kebetulan kan komunitas tersebut juga cukup tinggi ya angka untuk HIV-nya, jadi memang dihubungkan ke arah sebelah sana. Atau pasien-pasien yang memang pada dasarnya memiliki daya tahan tubuh yang rendah, seperti pasien anak-anak, pasien ibu hamil. Nah, itu juga memiliki resiko yang lebih tinggi, seperti itu. Oke, jadi itu fenomenanya healthy people ya. Jadi, dari budaya, itu pun juga jadi mempengaruhi terkait penyebaran si virus ini dok ya, penyakit M-pox ini. Jadi, kita selain ngikutin tren, jangan cuma yang bagus-bagusnya aja. Yang begini juga perlu jadi perhatian dok ya. Betul sekali. Karena kalau makin menyebar, makin meluas, nah makin berbahaya healthy people. Jadi, makin susah dihidup ya, kerepot jadinya. Serba takut, oke. Nah, tadi kan seperti bahas sedikit ya dok ya, salah satu penularannya adalah dengan kontak erat yang hubungan seksual. Selain itu ada lagi nggak sih dok, cara penularan si M-pox ini? Oke. Pada dasarnya penularan dari si virus ini, namanya juga virus ya, jadi memang virulensinya ya cukup tinggi. Tapi kalau dibanding dengan COVID yang kemarin kita sudah lalui, ini jauh lebih rendah. Dia dapat menular pertama dengan kontak erat. Kontak eratnya itu seperti apa? Misalnya orang yang sama-sama satu rumah, ya, itu pertama. Kontak secara langsung misalnya pegang atau caregiver ya, yang biasa mungkin bantu entah itu mandiin atau apa, ya, itu salah satunya juga. Nah, lalu kontak melalui selaput. Ya, selaput itu berarti dari mata, mulut, ya, dari selaput-selaput lain seperti di anus, atau misalnya vagina, atau di penis ya, alat-alat kelamin. Ya, lalu juga yang sementara sedang diteliti bahwa ternyata virus ini juga mungkin untuk ditularkan melalui udara. Oke. Nah, cuman nggak seberat sih COVID tadi, gitu. Melalui udara juga ya, nah itu healthy people-nya, jadi kemarin kita sempat COVID, teratur, rapi, pakai masker semua, itu ada bagusnya. Nah, jadi yang mulai terbiasa pakai masker, bisa juga nih pencegahan, ya, awal-awalnya doknya kalau memang nyata memang dari udara, paling ada proteksi diri, seperti itu. Nah, sama lagi dok kan tadi penularannya. Terus kita sempat bahas kalau pasien dengan gangguan sistem imun itu adalah salah satu yang rentan untuk terkenal monkeypox atau Mpox ini. Ada lagi nggak sih, Jok, yang beresiko tertular selain mereka yang dengan gangguan sistem imun? Oke. Resikonya pertama pasti petugas kesehatan, karena itu pasti yang menangani, ketemu langsung, dan lain-lain. Nah, itu berbahaya, jadi itu memang harus diproteksi. Kurang lebih sama lah, kayak apa namanya, pada saat waktu COVID, cuman nggak usah pakai gaun yang APD level 3, pakai APD level 2 aja udah cukup. Nah, kemudian pasien-pasien, ya tadi anak, anak usia kurang dari 8 tahun, ibu-ibu hamil, ya, lalu juga dengan pasien-pasien memiliki comorbid yang tinggi, ya. Misalnya ada darah tinggi, gula nggak kekontrol, ya, itu semuanya juga dapat menurunkan imunitas, jadi bisa memiliki kemungkinan untuk terkena cacar monyet ini. Oke, jadi untuk healthy people, buat mungkin yang keluarganya memang bekerja di rumah sakit, dibantu ingatkan, bukan dihindarin ya, dibantu diingatkan. Terutama juga keluarga yang mungkin punya penyakit yang disebutkan tadi oleh dokter ya, yang sudah ada comorbidnya, yang mungkin memang sedang dalam menanti masa bahagia, lagi hamil, ya kan. Nah, itu diproteksi, proteksi lebih ya dok, ya, karena lebih rentan, begitu. Nah, terus kalau udah terkena nih dok, cara pengobatannya untuk maki hipox atau empox ini gimana dok? Oke, pada dasarnya dia itu sebenarnya bisa sembuh sendiri. Jadi, untuk angka kesakitannya itu cukup rendah bahkan, ya, jadi angka kesakitannya itu, keparahannya bahkan sampai meninggal itu kurang dari 6%. Ya, jadi harusnya untuk pasien-pasien yang tidak memiliki gangguan imunitas, diharapkan bisa sembuh sendiri. Nah, kalau untuk pengobatan spesifiknya, untuk empox ini sampai sekarang belum ada. Oke. Ya, sama pada saat waktu COVID awal itu juga kita nggak punya tuh obat-obatannya. Nah, tapi yang sekarang dikembangkan adalah karena ini satu keluarga dengan si cacar atau smallpox, jadi kita bisa kasih obat-obatan yang dulu bisa diberikan pada si smallpox ini. Sayangnya, obat-obat ini belum dipakai bebas di Indonesia. Jadi, memang hanya untuk kalangan-kalangan tertentu, dan memang dari rumah sakit-rumah sakit hanya beberapa yang punya. Gitu. Oke, oke. Jadi, pengobatannya ini belum ketahuan healthy people. Jadi, lebih baik mencegah daripada diobati. Karena diobatin aja belum tahu, ya. Baik. Nah, semoga nih yang info-info seperti ini juga bisa meningkatkan kesadaran untuk dari healthy people dan kita semua nih, kalau namanya penyakit, jangan dianggap remeh, apalagi yang lagi booming, kita kayak ngerasa, aduh nggak deh, aman-aman aja. Ternyata angkanya aja udah tinggi juga di DKI Jakarta ini healthy people, ya. Nah, itu dia. Tapi kalau vaksinnya udah ada, dok? Kalau vaksin sendiri, spesifik lagi ya, belum ada. Oke. Tapi dikembangkan dari vaksin yang smallpox lalu itu. Oke. Gitu. Jadi, kalau misalnya ditanya, ada nggak vaksinnya? Ada. Oke. Ya, diharapkan dengan keluarga yang sama memiliki respon imunitas yang akan terbentuk. Itu juga sama. Begitu. Cuman, belum diberikan bebas. Kembali lagi. Yang diberikan itu adalah, pertama, tenaga kesehatan atau orang-orang yang memang kontak rat dengan pasien M-FOX. Yang terkonfirmasi dengan M-FOX. Itu yang diutamakan. Baik, baik. Nah, healthy people mungkin kalau di, apa yang lagi nonton nih, mau nanya-nanya, atau mungkin terbesit kayak, aduh kok, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Nanti boleh aja disampaikan melalui kolom chat di live-nya. Nanti untuk pertanyaan yang beruntung, akan langsung dijawab juga sama dokter Richard gitu, dok ya. Oke deh. Nah, tadi dok, kita nanya tentang pengobatannya. Kalau pencegahannya sendiri ada, dok? Oke. Sebenarnya kalau pencegahan sendiri, pertama, kalau untuk di era yang sekarang ya, cuci tangan. Wajib, pasti. Wajib. Ya, cuci tangan. Kita belajar banyak sekali waktu lagi COVID-19, kita belajar bahwa pentingnya cuci tangan itu bermanfaat sekali. Ya, banyak sekali manfaatnya. Itu yang pertama. Kedua, tentu pakai masker. Ya, pakai masker kemanapun berada. Dan yang paling penting adalah untuk orang-orang atau komunitas-komunitas tertentu ya, seperti LGBT atau LSL. Kalau bisa, jangan ganteng-ganti pasangan. Itu yang pertama. Kedua, kalau misalnya memang pada saat dekat atau misalnya ada pasangannya yang memiliki ruam. Ya, ruamnya tuh di daerah mulut misalnya, di daerah tangan, atau misalnya di daerah genitalia. Ya, ya memang bentukannya kayak cacar. Jadi, lenting, isi cairan, atau bahkan isi nanah. Dan kadang-kadang di atas si, apa namanya, ruamnya, lenting itu ada kayak titik yang masuk ke dalam. Nah, itu harus diperhatikan. Takutnya, ini empoks. Nah, jadi kalau bisa, jangan dulu. Ya, jangan berhubungan, jangan kontak. Ya, lalu juga kalau misalnya memang ada yang serumah, ya mirip, masuk ke gejala dengan gejala yang sama, belum terkonfirmasi. Nah, itu harus hati-hati. Bersihkan semua dulu area-area yang memang biasa sih, yang dicurigai ini. Pakai contoh, apa namanya, satu ranjang, kalinen, kain-kain, alat makan, ya. Bahkan kalau misalnya alat mandi, gayung, atau apa, semua itu harus dibersihkan dulu sebelum digunakan oleh orang lain. Begitu. Oke, tadi sudah cukup ada kisi-kisi tuh ciri-cirinya tuh seperti apa. Jadi, kalau memang sudah muncul, lebih baik periksakan dulu aja dok ya. Langsung periksakan supaya kita bisa lebih cepat tahu, lebih baik ya dok ya. Betul, betul. Utamanya sih, seperti wabah juga kemarin ya, virus jangan sampai tersebar luas karena potensinya ini berbahaya dok ya. Turun, naik, turun, naik. Kita nggak tahu nih, akan turun lagi atau naik lagi dok ya. Untuk virus si empoks ini. Nah, tadi kan sempat ngomongin COVID gitu, udah sempat ngomongin virus. Itu kan kalau virus, ada masa-masa inkubasinya nih dok. Kalau empoks sendiri, masa inkubasinya tuh berapa lama dok? Nah, kalau misalnya mungkin dari healthy people udah sempat searching-searching. Lama ya, panjang sekali nih perjalanan penyakitnya si empoks ini. Jadi, kalau kita ngomong masa inkubasi itu adalah masa periode di mana si tubuh itu udah ada di dalam, si kuman, si virus ini udah ada di dalam tubuh tapi belum menimbulkan gejala. Jadi, kayak semacam persiapan untuk menimbulkan gejala, jadi awal-awal kena sekali, ya itu kurang lebih bisa sampai dua minggu. Oke. Jadi, misalnya tracing-nya itu sulit. Contoh, misalnya saya ada lesi, ya kan? Terus ketemu sama si A. Itu kurang lebih sudah dua minggu yang lalu. Ya, ternyata saya beneran kena. Ya, si A ini baru nanti dua minggu lagi pas terakhir ketemu saya, baru muncul gejalanya. Gitu, gejalanya dua minggu depan baru ada. Nah, jadi kita memang agak sulit untuk traceback-nya. Karena memang selama itu masa inkubasi. Oke, dan itu yang justru jadi makin memunculkan potensinya itu dok ya. Karena dalam waktu dua minggu itu dia ketemu siapa, ketemu siapa. Gak tahu ketemu siapa, ya kontak dengan siapa. Itu dia kan, misalnya kalau tiga hari ya, kemarin tiga hari saya ketemu siapa ya. Satu, dua, tiga gitu. Kalau dua minggu kan ya agak, wah, ya itu mungkin menjadi salah satu penyebab. Kenapa dia bisa melonjak tinggi lagi dok ya. Karena tracing-nya itu susah. Jadi kalau udah satu kena lesi atau mulai kain, udah gak enak badan, proteksi diri ya dok ya. Pakai masker, cuci tangan, kebersihan. Covid yang kemarin itu jangan kasih kendor kali juga. Betul, betul. Jangan kasih kendor masih dipakai ini. Dan sebenarnya emang basic kebersihan dok ya, jatuhnya ya. Jadi ya, balik lagi kayak kita jadi anak kecil yang kalau dimarahin mama gak cuci tangan, cuci kaki. Nah, sekarang kita mesti marahin diri sendiri kalau gak cuci tangan, cuci kaki dari luar gitu dok ya. Nah, itu dia. Nah, tadi kan sempat juga dibahas tentang inkubasi gitu dok ya. Nah, kalau misalkan inkubasinya dua minggu, terus udah kena, itu durasi kesembuhannya berapa lama dok? Panjang juga gak dok? Panjang juga. Sayangnya ya. Jadi gini, setelah masa inkubasinya selesai, dia akan muncul gejala. Gejalanya biasanya karena virus ya, namanya juga virus, dia bisa dari udara, bisa langsung dari kontak. Biasanya akan ada gejala dulu. Yang pertama biasanya demam. Setelah demam, biasanya ada berhubungan dengan radang tenggorokan. Batuk, diri leher ya. Habis itu ada benjolan ya, kelenjar getah beningnya muncul. Ya, lalu bisa pegel-pegel. Ya, semua pokoknya kayak gejala infeksi virus pada umumnya. Nah, setelah gejala awal itu muncul, saat tiga hari dari gejala itu, biasanya ya kurang lebih tiga hari, baru akan muncul ruam-ruam. Oke. Nah, ruamnya itu juga nggak akan langsung tiba-tiba muncul lenting. Tapi biasanya baru kemerahan kulit, lalu muncul kayak ada bisul, ya masih bisul kulit, terus tiba-tiba bisulnya berubah jadinya kalau ada airnya. Awalnya bening, lama-lama jadi kayak ada nanah, setelah nanah baru tuh ada titik yang masuk ke dalam. Dan itu ukurannya lumayan banyak. Ya. Nah, kalau misalnya banyak, kita akan lebih mudah untuk mengevaluasi. Tapi kalau misalnya muncul cuma satu, itu juga bisa. Dan itu akan sulit untuk dievaluasi. Nah, kalau misalnya ditanya, kapan sembuhnya? Berapa lama? Berdasarkan dari yang sudah ada, ternyata itu panjang sekali. Bisa sampai 2-4 minggu. Oh, sebulan healthy people. Sebulan badannya merah-merah. Bukan merah-merah lucu ya. Merah-merah lenting-lenting. Itu kan kalau cacar air yang kita tahu biasanya kan anak kecil usah dibilang, jangan digaruk, nanti pecah, nanti bekas. Nah, ini sama juga nih dong. Sama, betul. Sama. Nah, dari itu awalnya gejalanya pun kayak orang-orang kecapean jatuhnya ya. Aduh, tiba-tiba tegoro kan sakit ya. Aduh, ke demam ya. Aduh, aduh. Nah, kebanyakan aduh-aduh berobat healthy people. Karena kalau makin parah, makin menyebar, makin berbahaya. Nah, ini dok. Akhirnya ada pertanyaan tentang yang, tadi kan kita tentang yang belum atau jangan sampai kena. Nah, ini udah ada yang kena dok. Jadi dok, saya sudah terkena empok. Sudah satu minggu belum sembuh. Seluruh tubuh saya melepuh. Bagaimana ngatasinnya dok? Oke, kalau misalnya sudah terkena, kalau memang dalam kondisi yang masih cukup baik, nggak ada demam tinggi, kondisi kulitnya sudah mulai membaik, nggak ada lentingan baru yang muncul, terus nggak ada penyakit bawaan atau penyakit penyerta lainnya, boleh isolasi di rumah dengan ketentunya dengan kondusif ya, seperti COVID. Nah, cuma kalau misalnya ini sampai melepuh dan lain-lain, kemungkinan besar yang terjadi adalah sudah ada infeksi sekunder. Oke. Ya, infeksi sekunder karena kan ini lesi kulit ya. Jadi bisa kalau misalnya secara nggak sadar kita garuk atau apa, dan memang lingkungan yang kurang bersih dan kurang baik, bisa terjadi infeksi di situ. Karena kan luka ya di dalam, di tubuh gitu. Nah, itu juga yang cukup ditakutkan. Karena apa? Kita takutnya bukan karena si M-POX-nya ini, tapi adalah komplikasi yang lain yang terjadi karena M-POX-nya. Jadi bukan nggak 100% salahnya si M-POX, tapi kondisi M-POX itu membuat ada bakteri lain atau apa yang dapat melukai atau infeksi di kulit. Takutnya kalau misalnya sudah sampai melepuh-melepuh seperti itu, ada infeksi di kulit. Jadi harus dirawat di rumah sakit, diberikan antibiotik, dan perawatan juga untuk perawatan kulitnya tentunya, agar dapat meredakan infeksi. Oke, jadi bukan M-POX-nya aja, tapi M-POX itu jadi kayak gerbang. Nanti yang lain masuknya lebih gampang, jadi karena dari M-POX ini gitu dok ya. Nah, itu lebih ditakutkan. Berarti healthy people mungkin kalau yang punya gejala yang sama, seperti yang disampaikan oleh salah satu healthy people nih yang bertanya, mungkin langsung aja diperiksakan, supaya nanti langsung dengan tenaga ahlinya dok ya, tenaga spesialis yang kemudian merawat, jadinya lebih cepat tertangani. Kadang tadi itu sampai sebulan loh, itu bisa panjang gitu dok ya. Betul. Karena laganya kan penyakit itu terkait imunitas dok ya. Balik lagi, imunitas tiap pasien beda-beda, daripada ambil resiko, berobat, konsultasi, ditangani sama ahlinya. Gitu dok? Betul. Nah, itu dia. Nah, lagi tadi sempat dibahas tuh, salah satunya apa, kalau COVID kan ada isolasi ya. Terus tadi yang alat-alatnya dipisahkan, dan segala macemnya, itu kalau untuk dari M-POX sendiri, untuk isolasinya, misalkan ada keluarga atau kerabat yang tinggal di rumah kena nih dok, proses isolasinya tuh kayak gimana? Yang perlu kita lakukan tuh gimana nih? Untuk dari yang, ya skala paling kecil di rumah dok ya? Ya, oke. Kalau misalnya kita belajar dari COVID kemarin, isolasinya cukup, cukup bener-bener mengisolasikan diri ya. Kamar sendiri, kamar mandi harus sendiri juga. Ya, harus ada ruangan yang terbuka, AC-nya semua dan lain-lain, ventilasi semua juga harus baik. Untuk kontak dengan orang rumah juga, kalau bisa jangan ya. Jadi memang dibatasi, kita nggak ngomong batasi dengan kain, atau misalnya pakai gorden, nggak, tapi betul-betul pintu dan tembok. Kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Tapi, yang ditakutkan adalah, karena si virus ini juga bisa nempel di, apa namanya, di pelabotan ya, alat makan dan lain-lain, kita juga nggak boleh, dan cucinya nggak boleh sembarangan. Berbeda kalau misalnya dulu, kalau COVID, kita cuci pakai deterjen aja. Oke. Ya, untuk linen dan lain-lain. Tapi kalau untuk yang M-POX ini, disarankan bahkan sampai direbus. Ya, kalau bisa dengan air panas lebih dari 60 derajat, plus deterjen. Ya, jadi memang agak cukup berbeda nih. Dan, kalau pasien COVID, pakai masker aja. Baik. Ya, yang lagi kena nih, diusahakan supaya nggak ada droplet yang keluar dari mulut. Karena kan penularan COVID dulu cuma dari droplet saja. Nah, sayangnya, kalau M-POX ini bisa keluar si lenting-lenting yang ada di dalam, yang di tubuh, kalau dia pecah, itu di situ positifnya. Di situ yang ada virusnya. Dan di situ bisa menularkan. Jadi, kalau misalnya, kita ada di tangan, kita pegang, ada yang pecah, misalnya yang masih basah, itu dapat menyebabkan kontak. Dan kalau misalnya, amit-amit ya, yang kena, yang lagi sehat, ada luka di tangan, atau misalnya, memang kulitnya lagi sementara luka, itu bisa menjadi port of entry, virusnya masuk, dan menularkan si orang yang sehat itu. Nah, itu tadi. Jadi gerbang, itu yang pecah-pecah, lenting-lenting itu, healthy people ya. Jadi, sangat-sangat berbahaya, karena, ya udah, kalau COVID dari udara, kalau cacar air, ya, cacar air, kita semua udah ada, ini-nya ya, maksudnya, edukasinya, sekarang, gak Indonesia, healthy people, udah lebih familiar lah. Nah, si M-POX ini tuh, baru lagi, dan lebih berbahaya, lebih ribet lagi, jadi harus lebih ekstra, waspada healthy people ya. Ini, apa, untuk sekarang di Indonesia, mulai naik, di Jakarta aja, angkanya hampir 50, semoga, landai lagi gitu ya, dengan kita makin, aware sama kebersihan, aware sama diri kita sendiri, sama orang di, sekeliling juga ya dok ya, karena 2 minggu lah healthy people, kalau sampai, kena tuh, tracing-nya 2 minggu, kemana aja tuh, aduh, kemakin, apalagi kan, kita juga mulai, apa, mobilitas mulai tinggi lagi dok ya, gak kayak dulu, beber sepi gitu, nah itu berbahaya healthy people, jadi, kalau sampai di rumah, atau mungkin kerabat, ada yang juga, ada nih ciri-cirinya, atau udah positif nih, M-POX nih, langsung melakukan isolasi, seperti COVID, agak mungkin kayak, gak sampai horor-horor, kayak COVID, gendengkan kayak gimana, tapi semoga, dengan pembicaraan kita siang hari ini, makin aware-nya, tinggi juga, karena ya, namanya penyakit, gak ada yang mau dok ya, nah itu dia, nah, tadi kan sempurna dibahas juga, kalau mungkin, angka kematiannya, gak terlalu tinggi, dan, yang ditakutkan dari M-POX adalah, sekundernya itu dok ya, tapi, mungkin gak sih dok, angka untuk M-POX ini, bisa menyebabkan kematian, dari cacar, terus jadinya kematian itu, bisa dok. oke, ya kalau murninya banget, ya tadi ya, kurang dari 6%, ya, kalau misalnya dilihat, dari angkanya, untuk yang meninggal, tercatat, sampai awal tahun ini tuh, satu dunia, itu cuma 76, 76, ya, jadi, sebetulnya, dan itu bukan murni, karena M-POX-nya ya, tapi murni, karena biasanya, M-POX dengan penyakit penyerta, ya, dan yang dihubungkan, yang membuat, jadinya makin berat, dan lain-lain, adalah, adanya sih, virus HIV juga, yang menyebabkan, imun tuh bener-bener drop, dan turun, nah, jadi kalau misalnya ditanya, kembali lagi, M-POX-nya dengan komorbid, atau enggak, kalau misalnya M-POX-nya dengan, pasien yang sehat, ya, harusnya sih, kita harapkan, dia tidak akan membuat, sampai kematian, atau sakit berat, tapi kalau misalnya, dia ada komorbid lain, nah, kita harus waspada, untuk mencegah, supaya, si pasien ini, nggak jatuh, ke dalam sakit berat, atau terjadi komplikasi lain, nah, komplikasinya, masalahnya macam-macam, bisa antara tadi ya, contohnya, infeksi kulit, di luar ya, karena ada lenting-lenting, jadi ada infeksi, dan lain-lain, bisa infeksi paru-paru juga, bisa infeksi ke otak, bisa infeksi sampai ke mata, hingga ke butaan, dan lain-lain itu juga bisa, nah, itu yang harus kita cegah, seperti itu. Itu, karena, ini namanya infeksi, kebuka, maksud daerah, apa, aliran darah, begitu dok ya, lari-lari lah dia, kemana-mana, jalan-jalan, tergantung, dia berhentinya di mana, itu yang berbahaya, di healthy people, awalnya cuman, ah, empox, ah cacar, ah paling kulit, gitu biasa, enggak semudah itu, tidak sesederhana itu, healthy people, ternyata, tidak sesederhana itu, harus hati, infeksi, pasti berbahaya dok ya, itu dia, nah, empox ini kan tadi, sempat dulu pernah ada, terus hilang, balik, turun, naik lagi, kan suka-sukanya dia, di dok yang muncul, tapi mungkin enggak, dia jadi ada potensi pandemi, dari empox ini. Oke, pada saat, tahun 2022 itu, ya, bulan Mei, bulan Mei, Mei atau Juni, itu, WHO sudah langsung mengatakan, bahwa, oke, ini, kita harus ketok palu, bahwa si empox ini, menjadi public health of international concern, ya, jadi, kita harus langsung, waspada, pada saat itu, cuman, di tahun ini, itu, WHO sudah mengangkat, jadi oke, empox kita nyatakan, bahwa dia sudah bukan, concern, international concern lagi, nah, jadi memang, ya sudah, mungkin waktu lalu, kita dikagetkan aja, tiba-tiba, ada di UK, ketahuan, ada outbreak ya, karena satu kasus itu, langsung outbreak, dan ternyata waktu lagi di tracing, bahkan banyak sekali di, negara-negara lain, jadi, WHO concern tentang itu, namun, setelah dilihat sekarang, oh, angkanya enggak menyebar, seperti COVID, jadi, akhirnya, WHO menyatakan, bahwa, oke, kemungkinan besar sih, ini enggak akan menjadi masalah besar, masalah dunia, akhirnya, udah, WHO kotak palu bukan, sayangnya, di Indonesia, sekarang angkanya, malah meningkat, ya, walaupun meningkatnya, enggak drastis-drastis sekali, cuman tetap harus dicegah, supaya angka ini, enggak membuat Indonesia terkenal di mata dunia, oke, kita harus mencegah bersama, nah, tadi kan, mencegah untuk dia enggak kena, nah, kalau untuk mencegah penularannya, itu efektifnya gimana, dos? Oke, yang pertama berarti, si pasien tersebut, kalau memang gejalannya ringan, harus sadar diri, untuk melakukan isolasi, itu yang pertama, ya, sama lah, kayak COVID, orang yang pasien, yang udah kena COVID, harusnya isolasi di rumah, supaya enggak menyebarkan ke orang lain, prinsipnya sama, dengan, si, cacar air, eh, cacar monyet ini, ya, empox ini, jadi, pertama, kalau misalnya memang lentingnya banyak, itu harus ditutupi, pertama itu, bukan ditutupi, as in menyembunyikan, kalau dia sakit ya, bukan, tapi untuk mencegah, supaya orang yang ada di sekitarnya dia, ya, tempat dia isolasi, itu, enggak kontak secara langsung, dengan si lentingan-lentingan, atau cairan, cairan yang keluar dari, ruang-ruang kulit itu, itu yang pertama, kedua, tentu pakai masker, ya, itu wajib, lalu setelah itu, adalah pakai sendal, ya, pakai sendal, atau pakai itu, supaya kalau misalnya memang ada ruang di kaki, itu enggak kemana-mana, ya, dan itu harus dibersihkan, nah, ada juga yang, yang sakit, kalau misalnya di tangan, kan susah ya, mau cuci tangan, rasanya enggak nyaman, nyeri, gatel, dan lain-lain, ya, kalau memang seperti itu, ya, berarti usahakan untuk benar-benar isolasinya, strik, betul-betul, karena tidak ada yang bisa membersihkan area yang, kalau misalnya dia kena, dan orang enggak ada yang tahu, nah, kalau misalnya dengan itu sudah bisa dilakukan, ya, harusnya penyebaran ini dapat ditekan, seperti itu. Betul. disiplin, sadar diri, tetap waspada, jadi kalau misalkan, kanan-kiri ada, atau diri sendiri mungkin muncul, sayangi orang di selilingnya, betul. karena kalau sudah kena, terasa menyiksanya, jangan dibagi-bagi. Mari kita sembuh sendiri, karena itu tadi ya, agak panjang itu kan dok ya, dan dua minggu tracing itu, cukup jadi PR ya dok ya, makanya penularannya bisa seperti itu. Kalau sudah mulai positif kena, mulai dari sini sudah ketahuan nih, kok kayaknya saya bukan capek, kayak kecapean deh ini, langsung periksa aja, gitu dok ya, biar gak makin kemana-mana healthy people, karena udah jadi perhatian lagi nih, karena di ibu kota, walaupun ntar lagi pindah dok ya, tapi tetap udah kayak Jakarta, sangat padat penduduk, ini aja angkanya setinggi ini, kita gak tau di daerah-daerah lain, seperti apa gitu dok ya. Nah, terakhir dok pesan buat healthy people, supaya makin aware nih, sama si MFOX ini. Oke. Yang pasti, jaga kesehatan, jangan sembarangan, ketemu orang, ya, kalau misalnya memang, dengan komunitas tertentu ya, seperti yang LGBT atau LSL, jangan gondang-gondang di pasangan, ya. Kemudian juga lihat, apakah pasangan Anda, memiliki gejala seperti ada ruang-ruang kulit ya, terutama di bagian mulut, di bagian kaki, atau di bagian tangan, ya, itu juga harus diperhatikan. Dan jaga kesehatan tentunya, harus jaga kesehatan, periksa selalu kondisi kesehatan Anda, kalau misalnya mulai ada gejala, dan terutama setelah demam, nyiri badan, muncul benjolan-benjolan, atau ruang-ruang kulit, harus segera diperiksakan. Nah, mungkin, tadi yang, perlu dipahami, kalau untuk menentukan, aduh, saya beneran enggak ya, kena nih, Mpox atau enggak, ya, bisa dilakukan swab, seperti PCR COVID, ya, mirip sekali, karena sama, metodenya PCR. Bisa diambil dari mana, lebih bagus pada saat di, ada lentingannya, ya, ada cairannya yang keluar, nah, itu bisa di-swab di situ, lalu diperiksakan. Kalau misalnya, enggak ada lentingannya, cuma ada, ada nyari tenggorokan, nah, itu juga bisa di-swab, cuman memang dia, angka, apa namanya, spesifisitasnya, lebih rendah dibanding, kalau di lesi kulit langsung, ya, jadi, kalau bisa, untuk healthy people semua, harus jaga kesehatan, jangan gonta-ganti pasangan, kalau misalnya memang, sering gonta-ganti pasangan, yang setia maksudnya, kurangi dulu untuk kontak seksual sih, lebih tepatnya, ya, terus abis itu juga, jangan sembarangan, untuk apa namanya, ketemu orang, kalau misalnya memang dengan lesi kulit, ya, jadi harus hati-hati, ya, terus cuci tangan, dan pakai masker. Nah, pakai masker, itu di healthy people, dicatat, dilakukan, dijadikan kebiasaan, gitu, doangnya. Nah, terima kasih Dr. Richard, untuk pemahamannya, pada siang hari ini, semoga, yang lagi-lagi, apa yang kita sampaikan, pada siang hari ini, semakin meningkatkan, kesadaran masyarakat, terutama healthy people nih, yang sudah bergabung pada siang hari ini, terkait MFOX ini, supaya nggak jadi pandemi, nggak jadi amit-amit, di keluarga kita, atau kerabat dekat kita, gitu. Nah, mungkin untuk healthy people, yang udah kelewatan, nggak apa-apa, nanti, akan muncul lagi kok, di channel Youtube kita, jadi, di follow Instagramnya, rsharapanbunda, underscore JKT, di follow juga, jangan lupa di like juga, itu di channel Youtube, rsharapanbunda Jakarta, nanti buat yang ketinggalan, akan di up di sana, untuk yang, aduh besok ada apa lagi ya, ntar aku kelewatan lagi jamnya, pantengin terus, makain Instagramnya, gitu dok ya, nah, untuk yang ngerasa, aduh kok tadi ada pertanyaan, pas lagi live, mau nanya, begitu selesai, lupa, baru ingat lagi gitu dok ya, nah, boleh, ngobrol langsung sama Dr. Richard, konsultasi, untungnya Dr. Richard, prakteknya setiap Senin, sampai Sabtu, panjang jadwalnya healthy people ya, jadi, bisa langsung aja ntar dikontak, ke WhatsApp official, untuk Dr. Richard, Seninnya, yang pagi, mungkin healthy people cuma bisa pagi, di hari Senin, Rabu, dan Jumat, itu dari jam 8, sampai jam 3, di Rabu jam 8, sampai jam 2, untuk yang Jumat, jam 7, sampai jam 2, kalau bisanya baru, aduh baru pulang kerja, baru bisa datengnya, nggak apa-apa, disediakan waktunya juga sama Dr. Richard, di hari Selasa, Kamis, dan juga Sabtu, Selasa jam 12, sampai jam 6, Kamis jam 1, sampai jam 6, hari 1, jam 2, sampai malam, pokoknya ditungguin sama Dr. Richard, di RS Harapan Bunda, oke, kalau gitu healthy people, nanti, mungkin tapi, ada yang bilang, aduh dok, katanya kan, kalau misalkan, udah muncul lenting-lenting, nggak boleh keluar-keluar nih dok, oke, pakai online service, kita juga ada, dokter online service, cukup ketik DOS, nanti sebelum jam 2 siang, akan dibantu oleh admin kami, untuk bisa konsultasi sama Dr. Richard, di 0817-0349-0318, kalau ada yang mau tanya lebih lanjut, atau tadi, aduh jadwalnya banyak ya, saya lupa lagi, bisa di WhatsApp official, dicatat nomornya, 0811-96x5, itu nanti bisa ke pendaftaran, bisa nanya customer service, atau lihat jadwal praktek dokter juga, nah, atau healthy people, seperti yang tadi diulang-ulang oleh, Dr. Richard juga, bahwa hidup bersih, yang namanya hidup yang rapi, yang disiplin, itu penting, karena hal-hal sepele seperti ini, justru yang bisa, membantu menyelamatkan kita, dari hal-hal, contohnya penyakit infeksius, seperti empox ini, karena, dengan kebiasaan yang baik, nantinya pun kita juga akan, hidupnya lebih baik gitu dok, itu dia healthy people, sekian dulu dari kita, pada siang hari ini, keep healthy and happy, terima kasih, Terima kasih telah menonton!